Intro Anda kembali bersama kami di program spesial Gerhana Matahari Cincin Nah ini adalah gambar di Siak Riau Dimana ini kita akan menantikan detik-detik Ataupun menit-menit menuju Gerhana Matahari Cincin Mas Gibi silahkan, bagaimana komentar Anda? Ya itu nanti pelan-pelan ya Itu kan ujung dengan ujung-ujung atas dengan ujung matahari Ujung bawah matahari itu akan pelan-pelan bersatu Jadi detik-detiknya itu akan mudah sekali teridentifikasi Ketika ujung yang atas itu dengan ujung yang bawah itu bersatu Kalau dari waktu sekarang sekitar pukul 12-12 waktu Indonesia bagian barat Kalau sesuai prediksi ini nanti akan terjadi benar-benar puncaknya Di 12-17 waktu Indonesia bagian barat Kita masih akan sama-sama menunggu ya mas ya Bagaimana bentuk cincinnya itu Pastinya Anda siap-siap untuk meng-capture, memfoto Jangan lupa diabadikan, di-share Tentunya bisa juga ke CNN ID untuk memamerkan bagaimana kondisi di sana Karena kita akan ingin penasaran juga ya melihat bagaimana Suasana di Siak Riau, keramaiannya bagaimana dan juga atusiasme warga seperti apa Oke tapi memang menurut informasi yang kami dapatkan ini kondisi terkini Di kabupaten Siak Riau ini sedang berawan ini ya Oh sedang berawan Tapi kita harapkan semoga masih bisa mendapatkan visual terbaik untuk melihat puncak dari gerhana matahari cincin Nah kalau Anda tidak bisa melihat karena berawan Anda bisa langsung menyetel CNN Indonesia Ataupun bergabung bersama kami untuk melihat secara jelas bagaimana kondisi gerhana matahari cincin itu sendiri Kalau dilihat berarti ini sudah berapa? 95% mungkin ya mas ya? Mungkin sudah di atasnya ya Sudah di atasnya ya kita sama-sama menantikan detik demi detik ini Sekitar 4 menitan lagi kita akan melihat bagaimana posisi bulan berada di tengah-tengah Dan di pinggirnya ada benar-benar cincin ini jadi mengingatkan saya akan cincin pernikahan Waduh jangan jauh di sisi picur hati juga ya Agak-agak langsung curhat jadinya disini Oke tapi kalau kita lihat kondisinya seperti ini nih ya mas Ini berarti kondisinya untuk dari cuacanya meskipun berawan cukup masih relatif bagus ya Untuk bisa melihat, memantau Kita masih menunggu ya ini Untuk Anda yang mungkin melihat gerhana ini mungkin ada yang sedang melaksanakan sholat gerhana juga Setelah sholat zuhur Anda bisa ke masjid bersama-sama berjamaah Lalu juga berdoa dan juga ya itu tadi seperti yang saya sampaikan Ini adalah momen bersejarah dan tentunya sangat sayang sekali jika dilewatkan apabila tidak diabadikan Benar, jangan lupa setelah diabadikan juga mention ya di at CNN ID Kemudian juga Nimas kalau kondisi seperti ini nih kira-kira apa yang kemudian berpengaruh gitu terhadap bumi Adanya kondisi seperti ini kan semakin mulai mendekati nih ke arah gerhana matahari cincin yang tahapan puncak begitu Apa kemudian pengaruh yang bisa kita rasakan Suhu gitu Untuk gerhana matahari cincin itu pengurangan cahaya itu mungkin akan kurang begitu terasa ya Dibandingkan dengan gerhana matahari total Jadi mungkin situasi disiak itu nanti Masyarakat yang ada di sana mungkin akan merasakan sejenak walaupun tengah hari Tapi suasananya mirip seperti di senja hari gitu ya Oke senja berarti ya Dua menit menuju 12 lewat 17 menit Kita bisa lihatnya sudah terjadi pergeseran Kita akan lihat ya semakin membentuk huruf O ya Ujung dengan ujung semakin Indah sekali Akan bertemu ya Ini adalah fenomena alam ciptaan Tuhan yang mahasiswa Kita masih terus menunggu pelan-pelan dia bergeser Selain dari adanya perubahan dari cahaya kira-kira apa lagi mas? Apakah kemudian ada perubahan suhu atau seperti apa mas? Itu kalau masyarakat yang tidak diberitahu mungkin juga tidak akan ngeh gitu Bahwa sedang terjadi gerhana matahari begitu Ya paling yang paling terasa memang pelemahan cahaya ya paling terasa Oke dikit lagi nih Ini sudah 12-16 Kita lihat kita hitung Kita hitung Ya sebentar lagi Ya Itu dia Ini dia Ini puncak gerhana matahari cincin yang ada di Siak Riau Langsung abadikan ayo langsung abadikan Buar biasa Mempersejarah ini Kita bisa lihat ya Indah sekali ya Sempurna ya Saya baru kali ini melihatnya 2009 yang lalu saya terlewatkan Tapi akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Walaupun tidak langsung di luar Karena mungkin kondisi cuaca juga Kalau di Jakarta sendiri memang hanya gerhana matahari sebagian ya Iya Ini dia Jadi ini dia Posisinya ya mas ya Sudah mencapai puncaknya Luar biasa Luar biasa Tepat tadi 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya Iya Jadi ini bagaimana bisa dijelaskan ini puncaknya mas atau bagaimana Ya ini puncak Jadi kontak kedua sudah baru saja terjadi Sudah dialami Kita akan menjelang kontak ketiga Akhir dari gerhana matahari total Tapi bagaimanapun ini kan situasi di Siak Karena Indonesia masih luas Kita masih bisa berharap yang di Singkawang belum terjadi Nanti kita akan saksikan juga Jadi pelan-pelan akan keluar Dari Ini yang situasi di Siak ya Dan ini alhamdulillah tidak Tidak Cuaca juga tidak Cuaca cukup mendukung ya Cuaca di sana begitu Untuk pemantauan jadi bisa terlihat dengan jelas ya mas ya Ini kita masih sulit untuk berkata-kata saking tajubnya Masih tajub itu benar-benar sempurna ya Kalau kita lihat di sini Berarti itu kondisinya benar-benar Betul Lokasi dari pemilihan tempat pengamatan ini Saya pikir juga cukup sempurna ya Karena benar-benar kita memperoleh visualisasi bulan itu benar-benar tepat di tengah Matahari itu sendiri Cincinnya ini benar-benar mirip dengan cincin Cincin pernikahan Cincin pernikahannya Baru bisa mungkin dirasakan lagi Tahun 2031 untuk gerhana matahari cincin Untuk gerhana matahari totalnya di tahun 2023 Ini kira-kira durasinya berapa menit ini mas? Ini 3 menitan 3 menit lebih sedikit 3 menit 16 detik begitu Jadi ini Bisa dikatakan ini salah satu yang terlama dibandingkan dengan gerhana matahari? Itu bukan yang terlama sih 3 menit itu bukan yang terlama Kalau yang terlama ya bisa 7 menitan ya Ini Ya sedang-sedang saja lah ya Kalau untuk di Indonesia Sepanjang sejarah di Indonesia sendiri Apakah ini kemudian 3 menit ini menjadi yang terlama? Bukan 3 menit ini bukan yang terlama ya Ya sebenarnya Suatu situasi yang terlewatkan ya tahun 1983 Itu lama sekali Tapi itu total ya Itu sampai 7 menit Begitu Dan ini cincinnya sudah mulai bergeser ke arah kiri Kalau kita lihat dari sini Ini berarti sudah lewat dari puncak Sudah lewat Berarti Anda tadi yang menyaksikan bersama-sama di sini Berarti Anda menyaksikan sejarah itu Bagaimana benar-benar Si bulan itu berada di tengah-tengah dari matahari Kondisi seperti ini bisa terjadi Karena memang posisi bulan sedang ada di jarak terjauh dari bumi ya mas ya Ya betul Mungkin boleh diceritakan lagi terkait dengan hal itu mas fenomena ini Baik Jadi gerhana matahari cincin ini terjadi Karena bulan saat ini sedang berada di apogee Atau titik terjauh dari bumi Sehingga ukuran bulan relatif lebih kecil Dibandingkan dengan ukuran pidingan matahari Begitu ya Ini kontak ketiga saya kira ya Ini kontak ketiga sudah terjadi Sudah terlewati Wah agak sedih juga saya Akhirnya terlewat kan Untuk melewatkan momen-momen itu tadi Tapi tenang saja nanti di Singkawang kita bisa melihat kembali Bagaimana proses seperti ini Ini di Singkawang akan persis seperti ini Iya betul Nah Anda yang terlewatkan Anda nanti bisa ke Singkawang Terima kasih telah menonton!